Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Panaskan 1 sendok makan minyak Tumis 3 siung bawang putih hingga harum Tambahkan 5 buah cabai rawit merah Aduk sampai layu Masukkan 2 buah paha ayam atas bawah Yang sudah dibuang tulang dan potong kotak Aduk hingga berubah warna Tambahkan 1 sendok teh angkak yang diseduh dan dihaluskan 1 sendok teh kecap asin 1 sendok makan saus tiram 3 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh merica bubuk Dan setengah sendok teh gula pasir Aduk rata Tuang 50 ml air Lalu masak hingga meresap Kentalkan dengan larutan tepung sagu Yang dibuat dari 2 sendok teh tepung sagu Dan 2 sendok makan air Aduk hingga mengental Menjelang diangkat Tambahkan 1 batang daun bawang iris Aduk rata Sisihkan Untuk kulit Campur 250 gram tepung tepung terigu protein sedang 65 gram tepung tangmin 45 gram gula tepung 20 gram susu bubuk 6 gram atau 1,5 sendok teh ragi instan Dan setengah sendok teh baking powder Aduk rata Masukkan 1 putih telur dan 110 ml air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis Tambahkan 30 gram mentega putih dan garam Uleni sampai elastis Diamkan selama 30 menit Kempiskan adonan Timbang sebanyak 30 gram Ulatkan kembali Diamkan 10 menit Kiling adonan Lalu iris 8 bagian di ujung adonan Sendokan isi Bentuk bunga Letakkan di atas kertas bakpao Diamkan 30 menit Lalu kukus di atas api sedang selama 8 menit sampai matang Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! Hallo Sasello Hors! Jumpa lagi dengan saya di masak bareng Korin! Apa kabar nih Sasello Hors? Semoga dalam keadaan baik! Nah di kesempatan hari ini saya akan membuat bapau jamur Yang penasaran cara buatnya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya Nah sebelumnya saya mau jelasin nih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bapau jamur Nah ini dia bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein rendah 65 gram tepung tangmen 50 gram gula tepung 20 gram susu bubuk 6 gram ragi instan Setengah sendok teh baking powder 1 buah putih telur 135 ml air es 30 gram mentega putih Setengah sendok teh garam 2 sendok teh coklat bubuk 4 sendok teh air 150 gram paha ayam filet dipotong kotak kecil 2 cm jahe memarkan 2 siung bawang putih cincang halus Setengah buah paprika hijau potong kotak kecil 50 gram jamur kaleng iris tipis 1 sendok makan pasta tomat 2 sendok makan saus tomat 1 sendok teh kecap manis Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir 1 sendok makan minyak wijen Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bapau jamur Nah kita langsung ke proses pembuatannya ya Untuk membuat bapau dengan isi tumisan Sebaiknya bikin isiannya terlebih dahulu sebelum membuat kulitnya Nah kita buat isiannya terlebih dahulu Kita panaskan minyak wijennya Terus kita tumis Bawang putih Dan juga jahe Nah ini ditumis sampai harum Kita masukkan paprikanya setelah harum Masukkan ayamnya Nah untuk Ini proteinnya bisa diganti dengan jenis protein yang lainnya Bisa diganti dengan ikan ataupun daging Tumis sampai Si ayamnya berubah warna Setelah berubah warna Kita masukkan jamurnya Nah jamur disini menggunakan jamur kansing kaleng Disiris tipis Kita masukkan pasta tomatnya Saus tomat Dan juga kecap manis Ini diaduk sampai rata Nah lalu kita bubuhi dengan menggunakan garam Dan juga gula pasir Nah ini kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayamnya Dan dimasak sampai Benar-benar kering Supaya nanti saat diisikan Ke dalam bapau Bapaunya tidak bocor Nah ini sudah matang Tumisannya Kita matikan apinya Nah ini kita sisikan terlebih dahulu Kita membuat kulit bapaunya terlebih dahulu Nah kita buat adonannya Kita campurkan bahan keringnya Untuk membuat bapau kita menggunakan tepung terigu protein rendah Nah itu tujuannya untuk menghasilkan Bapau yang seratnya halus Nah kita tambahkan tepung tangmen dan juga gula tepung Susu bubuk Nah ini pastikan menggunakan ragi yang dalam keadaan baru ya Kalaupun sudah terbuka Pastikan menyimpannya Itu tertutup dengan rapat Nah itu kita pakai 6 gram Itu sekitar 1,5 sendok teh Terus kita pakai baking powder Setengah sendok teh Nah ini kita aduk rata Ini bahan keringnya sudah rata Kita masukkan air es dan juga putih telurnya Nah ini untuk memasukkan air es dan putih telurnya Kita masukkan sedikit demi sedikit Supaya adonannya itu tidak ngaret dan gluten bisa terbentuk Sehingga akan menghasilkan bakpau yang halus dan tidak keriput Kita masukkan airnya Sedikit-sedikit Nah kita bisa kecilkan dulu Biar tepungnya tidak berterbangan Nah ini diadonin sampai kalis Nah ini adonannya sudah kalis Kita masukkan mentega putih dan juga garamnya Nah kita adonin sampai benar-benar elastis Adonannya sudah mulai elastis Nah kita bisa mengeceknya Nah ciri adonan yang sudah elastis itu memang Dia permukaannya licin Terus mengkilap seperti ini Nah kita bisa mengetesnya dengan mengambil sedikit adonan Kemudian kita rentangkan Kalau direntangkan seperti ini tidak mudah sobek Artinya adonannya sudah elastis Nah ini kita diamkan Nah kita fermentasikan adonannya selama 30 menit Nah ini bisa ditutup dengan plastik Ataupun dengan kain Tujuannya supaya adonannya tidak menguap Kita fermentasikan dulu ya Sambil menunggu adonannya dipermentasi Kita buat bahan olesannya Nah ini cuma coklat bubuk Dan juga air Ini cukup diaduk Sampai rata aja Nah olesan ini nantinya akan memberikan motif Di permukaan bapau nya Sehingga menyerupai jamur Nah ini sudah rata Ini adonannya sudah di fermentasi Nah kita kembiskan adonannya Nah saat mengembiskan adonannya Pastikan semua udara itu benar-benar hilang Supaya hasil bapau nya Seratnya halus dan tidak berongga Nah kemudian kita potong timbang Nah untuk beratnya 35 gram Nah terus kita buat batangnya Itu beratnya sekitar 8 gram Selanjutnya kita rounding Untuk menghasilkan bapau yang mulus Proses per roundingan juga Mempengaruhi hasilnya nih Jadi pastikan saat ngerounding itu Benar-benar mulus Nah setelah didiamkan 10 menit Kita memasuki proses ke pengisian Misikan Nah pastikan Tertutup dengan rapat Nah dengan cara dicubit-cubit seperti ini Supaya isinya nanti tidak keluar Kita letakkan di atas kertas bapau Kalau tidak ada kertas bapau Bisa diganti dengan menggunakan kertas roti Nah ini digilingnya di bagian pinggirnya aja Supaya bagian tengahnya itu tetap tebal Terima kasih telah menonton! Nah ini udah diisi semua Sekarang kita tinggal rounding bagian batangnya Nah bagian batangnya Kita bisa rounding seperti ini Jadi dia bagian ujungnya itu lebih tebal Kita letakkan di atas Sebelum di fermentasikan selama 40 menit Kita oles dulu dengan bahan olesan Ya ini coklat bubuk yang dicampur dengan air Ini cukup dioleskan aja Sampai rata Nah nantinya Setelah kita fermentasikan selama 40 menit Terus dikukus Dia bapau-nya akan mengembang Dan menimbulkan efek retak-retak Seperti permukaan jamur Nah ini udah dioles semua Terus kita fermentasikan selama 40 menit Nah ini sudah 40 menit Kita kukus Nah pastikan kukusannya itu sudah panas Airnya sudah mendidih Kita bisa masukkan Kita tutup Nah ini kita kukus selama 10 menit Gunakan api sedang ya Jangan mengukus bapau dengan menggunakan api yang besar dan terlalu lama Karena nantinya bapau-nya akan keriput hasilnya Jadi cukup gunakan api sedang Dan waktunya cukup 10 menit saja Ini sudah 10 menit Terus kita buka Nah ini bisa dilihat dari ukuran bapau yang belum dikukus dan yang ini yang sudah dikukus Dia mengembang hampir dua kali lipat Nah kita lanjutkan Buat sisanya Nah selanjutnya bapau-nya kita hias Sampai menyerupai bentuk jamur Nah caranya Kita lepaskan kertasnya Kemudian kita Nah caranya kita gunting seperti ini Menyilang Terus kita bantu Kemudian kita tusukkan batangnya Jadilah seperti ini Sampai jumpa Ini dia bapau jamurnya sudah jadi Sudah di plating Tinggal disajikan untuk keluarga tercinta Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Dadah! Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel